Senin pagi Pola Resta Bandung menyerahkan beberapa unit kendaraan hasil curian kepada pemiliknya. Salah satunya kendaraan roda 4 jenis pick up. Korban yang menerima kembali kendaraan sangat terharu dan melakukan sujud syukur. Ini hilangnya kapan sih Pak? Ini hilangnya Januari tanggal 20 hari Senin malam, Senin subuh itu ya perkiraan. Itu lagi diparkir itu gimana? Lagi diparkir. Sedangkan menurut Kapol Resta Bandung, Kombes Pola Hendra Kurniawan, penangkapan pelaku ini ada dua kelompok, spesialis pick up dan roda 2. Bahkan pelaku pencurian kendaraan roda 2, otak pelakunya masih di bawah umur. Pelaku biasanya mencuri di halaman rumah atau tempat parkir yang kurang diawasi oleh pemiliknya. Ternyata sudah sembilan TKP. Mungkin itu otak pelaku atau seperti apa? Dan umurnya berapa tahun? Umurnya 17 tahun, yang bisa dikategorikan sebagai pelaku utama. Itu biasanya yang di bawah umur di mana saja mungkin? Untuk TKP, semua rata-rata kita kumpulkan. Ada lima laporan polisi yang sudah pasti ada. TKP-nya ada di wilayah Bandung Raya, terutama Forestabes, Cimahi, dan Kabupaten Bandung sendiri. Dari tangan pelaku yang berjumlah tujuh orang ini, petugas berhasil menyita lima unit mobil pick up dan sepuluh kendaraan roda 2. Untuk para pelaku, polisi menerapkan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Nafal Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat